Hai kawan, aku tayung. Klik di sini untuk berlangganan. Wow, jadi ini pengisian di kota. Dan popa pengisian bensinnya sangat luar biasa. Bagaimana memakainya ya? Selamat datang. Ini menakutiku. Apa yang kau takuti? Anak itu pasti yang bertugas mengisi. Lihat aku. Halo, apakah kau bisa mengisi aku? Aku bilang bisa bantu aku untuk mengisi? Tidak ada kendaraan untuk diisi. Hah? Dia bersembunyi? Apakah kau mengabaikan aku? Mereka sedang apa? Memulai pengisian. Kenapa mereka memandangiku ya? Apa ada sesuatu yang aneh di wajahku? Apa yang dia hanya mengisinya seperti itu? Kenapa dia tidak mengisi aku? Memulai pengisian. Apa? Kenapa tiba-tiba? Ini Saki. Minta pemeriksaan posisi. Kau bahkan tidak minta maaf padaku. Perjalanan kuku dan cem ke kota. Mobil-mobil garasi pinggir kota berkumpul untuk berbincang-bincang. Ada berita yang bagus, anak-anak. Para bus kecil menelpon dan bertanya apa kau ingin mengunjungi mereka. Benarkah? Kita bisa pergi bersenang-senang bersama. Tapi kita tidak bisa pergi semua. Kita butuh salah satu dari kalian untuk tinggal. Benarkah? Kita harus bagaimana? Kalau begitu kita yang tinggal. Terakhir kali aku yang pergi. Kali ini kalian berdua saja yang pergi. Iya, aku pikir itu masuk akal. Apa kau yakin tidak apa-apa? Iya, tapi hati-hati ya. Kau akan menemukan hal-hal baru. Karena kota berbeda dengan pedesaan. Aku sangat khawatir. Bagaimana kalau kami tersesat tanpamu, Nana? Ini pertama kalinya kita ke sana. Jangan khawatir, Cem. Nana sebelumnya di sana sendirian. Kita juga bisa. Aku akan mengurusnya. Jadi kau ikut aku saja ya. Tenang. Baiklah, aku akan mengandalkanmu, kuku. Berbeda bagaimana? Lihat saja. Aku akan baik-baik saja. Kuku dan Cem akan datang hari ini, ya kan? Iya. Aku diberitahu kalau mereka sudah pergi dan mereka akan kembali sore. Wow, begitukah? Ayo kita secepatnya bekerja. Ayo. Oke, sampai nanti, teman-teman. Sampai nanti, ya. Kuku dan Cem sampai di kota. Wow. Jadi ini kota ya? Cem? Kau harus melihat ke depan saat berkendara. Kau harus mengikuti garis berkendaranya. Oh, maafkan aku. Tapi aku rasa kita tiba lebih cepat dari yang seharusnya. Oh, apa kita harus keliling dulu sebentar? Tapi, bukankah kita harus menemui para bis kecil dulu? Tidak apa. Wah, pikirkan saat mereka tahu kalau kita tidak ada masalah apapun dan bisa bersenang-senang sendirian, mereka akan terkejut. Begitukah? Ayo kita isi bensin dulu. Oh, oke. Aku baru saja berasa lapar. Oh, itu ada pos pengisian. Wow, kau cepat menemukannya. Iya kan? Tidak ada yang perlu dicemaskan berada di kota. Ayo kita pergi. Oke. Wow, jadi ini pengisian di kota. Dan pop-up pengisian bensinnya sangat luar biasa. Bagaimana memakainya ya? Selamat datang. Ini menakutiku. Apa yang kau takuti? Anak itu pasti yang bertugas mengisi. Lihat aku. Halo, apakah kau bisa mengisi aku? Aku bilang, bisa bantu aku untuk mengisi? Tidak ada kendaraan untuk diisi. Hah? Dia bersembunyi? Apa kau mengabaikan aku? Mereka sedang apa? Memulai pengisian. Kenapa mereka memandangiku ya? Apa ada sesuatu yang aneh di wajahku? Apa yang dia hanya mengisinya seperti itu? Kenapa dia tidak mengisi aku? Memulai pengisian. Apa? Kenapa tiba-tiba? Au! Ini Saki! Minta pemeriksaan posisi. Kau bahkan tidak minta maaf padaku. Kuku, jangan marah begitu. Itu benar. Kalau ternyata di kota itu tidak ramah. Iya. Mereka bahkan tidak suka diajak bicara. Ngomong-ngomong, Kuku. Kenapa mereka menanam pohon di tengah jalan ya? Ya, pohon itu untuk... Ya, pohon itu untuk beristirahat di bawahnya. Oh, benarkah? Ya, mungkin. Wow, benar-benar ada mobil yang beristirahat. Kau sangat pintar, Kuku. Kau tahu segalanya. Aku hanya mengarangnya, tapi ternyata itu benar. Ternyata tidak ada yang spesial di kota ya. Oh, tidak. Sepertinya aku mau, Bob. Aku rasa mesinku rusak. Oh, oh, oh. Kenapa semua mobil berbaris? Apa yang terjadi? Apa perlu kita bertanya? Cem, mobil kota tidak suka berbicara. Ingat apa yang sudah aku bilang, kan? Oh, benar ya. Pasti ada sesuatu yang menarik di depan sana. Oh, karena itu semua orang berbaris untuk menonton. Iya, mari tunggu dan kita lihat apa yang terjadi. Oh, ayo kita bergerak. Kita akhirnya berada di depan. Coba lihat itu, Cem. Rocky sedang mengarahkan lalu lintas di perempatan. Apa yang orang itu lakukan ya? Hmm, aku rasa dia sedang menari. Aha, jadi semua orang sedang menontonnya menari. Lihat, aku benar, kan? Hah? Bukankah mereka yang tadi aku lihat? Wow. Hah? Aku rasa dia mengatakan pada kita. Apa dia menyuruh kita untuk menari ya? Ya ampun, sangat menyenangkan sekali. Kenapa mereka tidak bergerak? Oh, ya. Aku ingin tahu ada apa ini sebenarnya. Ya, seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Maju sekarang, ya. Oh, oke. Mobil kota sangat tidak sabaran ya. Kok benar? Tayo Sibis Kecil Wow, ini menyenangkan. Aku rasa berkeliling kota jadi lebih menarik karena aku bersamamu, Kuku. Ingat apa yang aku bilang? Aku bilang tidak akan ada masalah walaupun berada di kota. Lihat, Kuku. Ada gambar yang bagus di sini. Kau mencoba untuk masuk? Ya. Wow. 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 Ini sangat besar. Menurutmu tempat apa ini? Ada taman bermain untuk para mobil di kota. Tempatnya sangat besar. Dan ada perosotannya. Sangat besar dan perosotan. Benar, ini pasti taman bermainnya. Kuku. Tapi ini terlihat lebih lusuh dari yang aku bayangkan. Sam. Kau sedang apa? Ayo main di sini. Oke. Bukankah itu mereka lagi? Pasti bahaya bermain di sana. Aku sebaiknya menghentikan mereka. Nuri. Nuri. Maafkan aku. Aku sedang buru-buru. Tolong cepat sedikit ya, Nuri. Oh. Baiklah. Apa mereka akan baik-baik saja? Yuhu. 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 Champ. Apa kamu mencoba perosotan ini? Apa itu tidak terlihat berbahaya? Yuhu. 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 Apakah baik-baik saja? Yuhu. 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 Apa ini? Tidak. Aku tidak bisa bergerak. Kita harus bagaimana? Akhirnya pekerjaanku selesai. Yuhu. Yuhu. Oh Tayo. Apa kau mau pulang? Iya. Loh, teman-temanku dari pedesaan akan berkunjung, jadi aku mau pulang secepatnya. Begitu ya? Oh benar, aku melihat beberapa mobil lucu hari ini. Mobil lucu? Iya, mereka bicara pada robot pengisi dan mereka bersikap sedikit aneh di perempatan juga. Aku sebenarnya sedikit khawatir karena mereka main di lokasi konstruksi. Benarkah? Seperti apa mereka? Sebuah bis dengan motif biru dan sebuah truk tua yang tampak polos. Oh Tuku, itu Kuku dan Cem. Kuku, kita harus bagaimana? Aku tidak tahu. Bagaimana jika kita terjebak di sini selamanya? Oh tidak. Kuku, Cem. Apa kalian tepik saja? Tayo. Tayo. Kau bisa saja mendapat masalah besar. Terima kasih ya. Iya, terima kasih banyak ya. Ngomong-ngomong, kenapa kalian bermain di lokasi konstruksi? Lokasi konstruksi? Bukankah ini taman bermain? Apa? Jadi kalian menyangka lokasi konstruksi sebagai taman bermain ya? Jangan malu, Kuku. Kau hanya tidak tahu. Itu saja. Lebih buruk lagi kau sembunyikan sesuatu yang kau memang tahu. Tapi memang berada dalam situasi yang berbahaya karena itu. Maafkan aku, Cem. Kau jadi terlibat masalah karena aku. Apa maksudmu? Aku punya banyak kesenangan hari ini. Kau selalu menjadi teman yang bisa aku andalkan, Kuku. Cem. Bagaimana kalau sekarang kita pergi ke taman bermain sungguhan? Tentu saja. Ayo semuanya. Ayo. Ngomong-ngomong, tolong simpan rahasia ini dari Nana ya. Apa? Kuku sekarang berpikir kalau dia harus lebih jujur. Bahkan pada saat beberapa hal yang dia tidak tahu dengan baik. Undangan Nana. Di hari yang cerah, bis-bis kecil sedang berada di pedesaan. Aku suka bau harum pedesaan. Memang menyenangkan melihat pemandangan yang indah. Iya. Semua berkat temanku Nana yang mengundang kita. Hai, Tayo. Aku ingin mengundangmu dan teman-temanmu ke garasi bis kami. Kau mau datang, kan? Hai, teman-teman. Tayo, sebelah sini. Itu Nana. Ayo. Baiklah. Wah. Nah, ini garasi kami. Wah, indahnya. Hai, Larry. Hai, semua. Halo. Biar kuperkenalkan. Ini Larry, bos kami. Dan ini, Cem. Senang bertemu denganmu. Dan yang ini, Koko, temanku sejak kecil. Hei, halo. Terima kasih sudah mengundang kami semua ke sini. Jadi kau, Tayo. Terima kasih sudah menolong Nana di kota, ya. Itu bukan apa-apa. Jadi itu Tayo. Aku bertemu bis bernama Tayo di kota. Dan dia sangat baik. Oh, ternyata dia seperti bis normal, ya. Aku pasti mengalami kesulitan besar tanpa Tayo. Aku tidak melihat apa yang hebat dari dia. Baiklah, kalau begitu bersenang-senanglah bersama teman-temanmu, Nana. Oh, pasti. Kalian mau ke mana? Sekarang kan musim panen. Jadi kami mau ke kebun apel untuk membantu. Oh, pasti menyenangkan. Apakah bisa mengajak kami? Boleh saja, kalau kalian mau. Hei, asli. Bis-bis kecil ikut membantu di kebun apel. Jadi kita harus memindahkan apel-apel ini ke dalam gerobak ini? Iya. Bagaimana kalau kita lompat siapa yang lebih dulu? Baiklah. Ayo. Aku tidak mau kalah. Lumpur, Rocky. Tidak. Aku yakin sekali mereka pasti mengilap datang kesini untuk bermain-main saja. Hei, tunggu. Kalau aku bekerja sangat keras, aku pasti bisa mengalahkan Tayo. Tayo. Makan aku, Nana. Aku menjatuhkan semua apelnya. Tidak apa-apa. Ayo kita ambil lagi, satu per satu. Tinggi, tinggi. Wow, Koko. Itu hebat. Memang lebih baik daripada yang bisa dilakukan bis-bis kota itu. Koko. Baik-baik membuat kami tertutup debu. Oh, bukan itu rencananya. Ada apa, teman-teman? Tayo, coba lihat. Hei, itu kan cuma kata kecil. Dia sama sekali tidak seram. Dia pergi. Sini kata kecil. Sini kata kecil. Kok tidak apa-apa, Tayo? Ada apa? Sudah kuduga. Bis-bis kota itu semuanya adalah penakut. Maaf, sudah membuat berantakan, Larry. Tidak apa-apa, Hana. Itu biasa. Kami akan membereskan ini. Bagaimana kalau kau melakukan yang lain? Yang lain? Jadi kita harus mengawasi anak-anak babi ini? Hai, teman-teman. Lihat aku. Mereka tidak melihat kita. Bagaimana caranya supaya mereka ke sini? Aku tahu. Ayo kita bernyanyi. Lala, lalala, 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 lalala. Hei, mereka mendekat. Kurasa anak-anak babi itu menyukai lagu, Tayo. Ini bagus, Tayo. Lala, lalala, 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 lalala. Lala, lalala, lalala. Latih sekali anak-anak babi itu menari ini ikutlah lagu. Lala, lalala, 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 lalala. Oh, habis-habis, Tayo. Lala, lalala. Oh. Oh, tidak. 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 Apa yang sudah aku lakukan? Hei, ayo sini, sini. Woi, semua selesai. Kerja bagus, Koko. Terima kasih. Kira-kira Nana lihat itu enggak ya? Tayo, kau baik-baik saja. Iya, maafkan aku Nana. Oh, dia cuma bicara pada Tayo saja. Tidak apa-apa. Itu kan tidak sengaja. Tidak, itu tidak baik-baik saja. Koko. Kau harus berusaha berhenti membantu. Yang harus kau lakukan cuma membuat masalah bagi kami. Apa? Koko, itu tidak sopan. Kau tahu, aku ini benar. Tayo, sinis kecil. Berkuranglah, Tayo. Iya. Aku rasa Koko membenciku. Maafkan aku, Tayo. Cerialah, karena aku akan mengajakmu ke tempat yang sangat keren. Tempat yang keren? Iya. Aku akan mengajakmu ke bukit di mana ada banyak kunang-kunang. Berkat sangat indah di malam hari. Benarkah? Ya, aku akan mengajak kalian semua ke sana. Tidak, tidak boleh. Kalian tidak boleh ke bukit itu. Di sana tidak aman. Apa? Apa maksudmu? Tunggu, Nana. Koko, apa masalahmu? Seharian ini kau jahat padaku. Dan sekarang kau tidak mau aku melihat kunang-kunang. Seharusnya aku tidak datang ke sini. Aku mau pulang saja. Tayo. 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 Koko. Ada apa denganmu? Aku kecewa. Bukan itu maksudku. Aku rasa Nana benar-benar marah. Tapi, aku rasa aku memang jahat pada Tayo. Baiklah. Aku mau minta maaf pada Tayo. Tayo. Tidak. Apa mereka sudah kembali ke kota ya? Koko. Apa yang kau lakukan di sini? Oh, Hana. Kau tidak pulang bersama yang lain? Oh, tidak. Mereka semua pergi bersama Nana melihat kunang-kunang. Apa? Tidak. Tidak boleh. Kita harus menghentikan mereka sekarang. Hah? Ada apa, Koko? Di bukit itu ada babi liar. Jadi, aku mau masing perangkap di sana. Mereka bisa terluka parah nanti. Apa? Lampaknya sudah tidak jauh. Baiklah. Hei, kenapa Koko melarang kita ke sana? Tidak usah khawatir. Dia kan cuma mau jahat saja pada kita. Dan aku selalu pergi ke sini. Jadi, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Oh, lihat itu. Wow, kunang-kunang. Dan di depan sana akan lebih banyak lagi. Lihat saja. Benarkah? Ayo cepat. Ayo. Ayo. Aku tidak akan melakukan. Ayo. Ayo. Aku menginyak sesuatu dan bantuku meletus. Aku tidak bisa bertahan. Oh, tidak. Ayo, teman-teman. Koko. Hampir saja. Tayo. Kami senang kau baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku, Larry. Tidak masalah. Aku juga tidak tahu kalau Koko tidak memberitahuku. Koko. Sudahlah, Tayo. Aku rasa kau tidak bisa kembali dalam keadaan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Hei, Hana. Aku punya ban cadangan di punggungku. Kalau mau, kau boleh menggunakannya untuk Tayo. Ban cadangan? Kalau ukurannya sama, pasti bisa. Ayo kita coba. Bagaimana menurutmu, Tayo? Ini pas sekali. Terima kasih banyak, Boko. Tidak masalah. Dan aku mau minta maaf. Seharusnya aku mendengarkanmu. Tapi aku pikir kau cuma mau jahat saja. Tidak apa-apa. Aku juga minta maaf, Tayo. Terus terang, aku ini karena kau sepertinya akrab dengan Nana. Padahal seharusnya aku, akulah sahabat yang terbaik untuknya. Jadi karena itu kau seperti ini? Aku minta maaf. Lihat semua kunang-kunang ini. Hei, Koko. Iya? Tayo adalah sahabatku. Tapi kau selalu jadi sahabat terbaikku. Wow. Ini adalah hari istimewa bagi bis-bis kecil. Wah, ini persiasa. Mereka selalu memenang dari pedesaan ini. Nana mengunjungi kota. Sebuah bis dari desa bernama Nana. Sedang mengunjungi ibu kota yang ramai. Kota sangat berbeda dengan pedesaan. Aku ingin tahu bagaimana mereka membuat semua gedung ini di sini tinggi. Aku minta tolong perhatikan saat berkendara. Aku benar-benar minta maaf. Mobil-mobil di kota jahat. Jalan itu seperti lebih sepi. Aku mau lewat sana saja. Jalannya ditutup. Iya, ini. Siop. Apa mereka sengaja menutup jalan? Tidak mungkin aku bisa lewat. Aku belum pernah melihatnya. Halo. Hei, kau membuatku kaget. Maaf, aku tidak bermaksud mengagetkanmu. Tapi kenapa kau diam di sini? Mereka menutup jalanku. Apa? Oh, kau bisa minta mereka untuk pindah. Max, apa kau bisa pindah? Kau menghalangi jalan. Oh, begitu. Maafkan aku, Tayo. Tidak apa-apa. Baiklah, ayo. Terima kasih. Tadi aku terlalu takut untuk meminta. Tidak perlu. Kita semua berteman di sini. Kau ini siapa? Hah? Nama aku Nana. Aku datang dari desa untuk mengunjungi kota. Wow, kau dari desa? Nama aku Tayo. Apa kau baru kali ini ke kota? Aku lewat jalur di mana aku melewati tempat-tempat yang indah. Kau mau ikut denganku? Benarkah? Itu pasti menyenangkan karena aku tidak tahu daerah ini. Terima kasih. Kita berangkat. Ayo. Tayo mengajak Nana dan memberinya tur keliling kota. Ini terlihat seperti lukisan. Indah sekali. Jadi, apakah bersenang-senang? Hai, May. Senang bertemu denganmu, Tayo. Dia pasti kereta bawah tanah. Apa kabar? Aku baik. Wow, Tayo bahkan kenal dengan kereta bawah tanah itu. Oh, halo. Kau pasti dari desa. Ya ampun. Dari mana kau tahu? Karena warnamu, kau berbeda dibandingkan dengan bis yang lain. Kau memang tahu semuanya, Matt. Selamat tersenang-senang. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Wow, Tayo punya banyak sekali teman. Tayo. Wow. Hai, Bambang. Hai. Jadi, apa sekarang kau sendiri? Ya, aku yang pertama di antara teman-teman yang berkendara sendiri. Benarkah? Wah, hebat, Bambang. Semua berkat kau. Aku berkendara dengan cara yang kau ajarkan dan mereka bilang itu hebat. Bagus. Selamat ya. Tayo pasti mengajarkan bis-bis kecil juga. Tayo, aku mau banyak berlatih dan menjadi seperti kau. Baiklah. Sampai nanti. Sampai nanti. Tayo. Ternyata kau memang hebat. Apa? Kenapa? Kau punya teman-teman yang luar biasa. Dan kau tahu setiap jalan. Oh, itu bukan masalah besar. Apa kau seperti bos dari semua bis? Bos? Aku benar, kan, Tayo? Apa aku ternyata sekeran itu? Aku rasa kau bisa bilang aku memang bosnya. Wow. Aku sangat beruntung berkeliling kota bersama, bos. Aku masih punya pekerjaan. Jadi, aku pergi dulu ya. Secepat itu. Maaf. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja sendiri. Baiklah. Sampai nanti. Terima kasih untuk hari ini, bos. Tayo, si bos. Aku harap aku tidak menyombongkan diri. Tayo menyelesaikan pekerjaan dan kembali ke garasi. Hai semuanya. Hai. Bos. Nana. Wah, senang bertemu denganku. Nana, apa yang kau lakukan di sini? Aku tersesat. Tapi cinta menemukanku dan mengajakku ke sini. Dia datang dari jauh. Jadi, aku katakan dia boleh menginap di sini. Apa? Apa kalian sudah saling mengenal? Iya. Bos memberiku terkecil keliling kota hari ini. Tak tahu kayu, bos? Iya. Aku senang sekali berkati, ya. Aku bisa mengajakmu ke tempat yang lebih baik kalau kau mau ikut denganku. Apa kau bilang? Berani sekali kau bicara tentang bos seperti itu, ya. Tidak. Nana, apa kau ingin melihat sisa kota lainnya? Tentu, bos. Baiklah, ayo. Kenapa semuanya cuma menyukai Tayo saja? Tayo? Bos? Dia benar-benar mengira aku, bos. Tapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang. Bos? Apa nama gedung itu? Hah? Oh, itu menara kota. Oh iya, itu dia. Aku pernah melihatnya di TV. Bos, aku mau ke sana. Apa? Oh tidak. Aku belum pernah ke sana. Aku mohon, bos. Tapi kalau aku katakan aku tidak tahu jalannya, dia pasti akan kecewa. Oh, kalau begitu. Baiklah, ayo kita ke sana. Wow, dia memang hebat, bos. Dari sini aku bisa melihatnya, jadi aku tidak akan tersat. Baiklah, ayo. Tayo, si bis kecil. Tayo memutuskan untuk mengajak Nana menuju menara kota. Lebih sulit menemukannya daripada yang aku kira. Aku rasa tadi kami sudah melewati tempat ini. Bos? Iya. Semua gedung di kota terlihat sama. Rasanya kita seperti berputar-putar saja. Iya, memang benar kan? Kami memang cuma berputar-putar saja. Aku melihat, Pat. Aku bisa menanyakan jalan ke menara kota padanya. Nana, kau tetap di sini ya. Aku akan segera kembali. Baik. Aku ingin tahu ke mana dia pergi. Jadi begitu ya jalan ke sana. Terima kasih ya, Pat. Sampai nanti. Bos lama tinggal. Nana pasti sedang menunggu. Aku harus cepat kembali. Kau tahu, aku tidak bisa. Kenapa Bos lama sekali? Bos? Kenapa kau tidak bergerak? Maaf. Tapi aku harus tetap di sini. Apa maksud, Bo? Hah? Iya, cepat bergerak. Kurs bergerak. Bos menyuruhku untuk tetap di sini. Minggir dari jalan. Baik. Oh, tidak. Bos pasti akan mencari iku. Oh, tidak. Aku menyuruhnya tetap di sini. Kemana dia pergi? Oh, dia pasti pergi ke tempat lain. Oh, tidak. Oh, tidak. Tayo dan Nana tidak saling menemukan satu sama lain. Bos? Bos? Apa yang harus kulakukan? Oh, bagaimana ini? Hah? Hmm. Oh. Apa semua baik-baik saja? Oh, Pak Polisi. Tayo, Bos menyuruhku untuk menunggu. Tapi aku keliaran sendirian dan tersesat. Apa? Tayo? Apa kau tadi bersama Tayo? Iya. Apa kau bisa mencarikannya untukku? Iya, bisa. Hah? Tadi dia menanyakan jalan ke menara kota. Hah? Ya, mungkin Tayo juga tersesat. Apa maksudnya? Tayo adalah bos semua, bis. Dia tahu jalan kemana saja. Apa? Bos? Hah? Tayo pasti bergurau denganmu. Apa? Bis kota ini tidak punya bos. Tayo adalah bis kecil yang masih banyak belajar. Apa maksudmu? Nana! Nana! Hah? Hari semakin larut. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? Bos! Oh, Nana! Kau dari mana? Aku mencarimu kemana-mana. Aku agak lama ya. Menara kota terlihat paling indah di malam hari. Karena itulah aku ingin menunggu sampai gelap. Tayo! Pat! Aku sudah memberitahu semuanya. Apa? Tayo, kenapa kau mengajak Nana ke sini? Padahal kau sendiri tidak mengetahui jalannya. Jadi, bagaimana kalau Nana tidak bertemu dengan kami? Sekarang aku dalam masalah. Nana! Sebenarnya, aku cuma habis kecil dan bukan bos yang sebenarnya. Maaf ya, aku sudah berbohong padamu. Apa kau marah padaku, Nana? Tidak. Aku tidak peduli, kau bos atau bukan. Benarkah? Berkat kau, aku bisa keliling kota dan mendapatkan banyak kenangan. Aku merasa sangat beruntung telah bertemu denganmu, Tayo. Terima kasih, Nana. Ayo kita pergi. Hari semakin larut. Ayo! Tayo, datanglah ke desa nanti. Aku akan mengajakmu berkeliling peternakan. Aku adalah bos di desa itu, kau tahu? Apa? Tayo, mulai sekarang hati-hati jangan berbohong. Tapi bagus karena Nana bisa berkeliling kota dengan menyenangkan.